Bismillahirrohmanirrohim Bagi teman-teman ku yang saat ini lupa pin ATM-nya Di sini Jalan SN sudah menyiapkan cara mengatasinya Atau memperbaiki pin ATM yang kita lupa tersebut Tentunya tanpa ke kantor BRI Jadi silahkan simak video ini sampai selesai Jangan di skip supaya tidak gagal paham Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum Oke jika sudah langsung saja kita ke videonya Let's go Oke langsung saja yang perlu kita siapkan Nomor rekening Pastikan teman-teman lihat nomor rekeningnya Di buku tabungannya Apabila tidak memiliki buku tabungan Lihat saja di akun BRIMonya Oke untuk nomor rekening BRI itu Hanya ada 15 digit saja Tidak boleh lebih tidak boleh kurang Selanjutnya kita siapkan juga Tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir kita Serta pulsa minimal 2000 Dan kota internet Apabila nomor HP yang terdaftar pada rekening kita Kita daftarkan juga sebagai nomor WhatsApp kita Karena nanti kita akan dikirimkan oleh Bank BRI Kode OTP sebagai pengesahan atau penyetujuan Perbaikan pin ATM kita Oke jika semuanya sudah kita siapkan Langsung saja kita pergi ke mesin ATM BRI Atau mesin store tunainya Karena masih belum bisa di mesin ATM bank lain Atau mesin ATM bersama Harus di mesin ATM bank BRI Oke setelah sampai di mesin ATM BRI Atau mesin store tunainya Langsung saja masukkan kartu ATM seperti biasa Kemudian pilih bahasa Indonesia Dan masukkan pin ATM yang sembarang Oke untuk di tahap ini Teman-teman masukkan saja Pin ATM yang sembarang Karena kita dalam posisi lupa pin ATMnya Nah selanjutnya setelah masuk di menu penarikan cepat ini Silahkan lakukan saja transaksi apapun Bisa cek saldo ataupun penarikan Disini saya contohkan cek saldo saja Nah tentu nanti dia akan tidak bisa Akan muncul keterangan pin yang anda masukkan salah Jadi kita masukkan saja lagi pin sembarang Nah ini masih salah Kita masukkan lagi pin sembarang Oke dan disini sudah muncul keterangan Kita salah memasukkan pin sebanyak 3 kali Dan kartu ATM kita di blokir Dimana di bawahnya kita dipersilahkan memilih atau menekan lanjutkan Untuk melakukan transaksi reset pin Atau memperbaiki pin ATM kita yang di blokir Dengan biaya hanya 5 ribu saja Dimana biaya ini langsung terpotong otomatis Dari rekening atau saldo kita Setelah kita berhasil melakukan reset pinnya Jadi langsung saja kita klik iya Nah disini kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir Bulan dan tahun lahir kita Serta diikuti dengan nomor rekening kita Tapi nomor rekening yang kita masukkan Hanya 6 digit saja Mulai dari digit ke 7 Sampai digit ke 12 Disini sudah ada contohnya Apabila teman-teman lahir di tanggal 17 Bulan 8, 19, 45 Kemudian di nomor rekening 020601080366507 Cara memasukkannya Tanggal 17, bulan 08, tahun 1945 Kemudian untuk nomor rekeningnya Diambil mulai dari 080366 Sedangkan 6 digit awalnya tidak dimasukkan Dan 3 digit akhirnya tidak dimasukkan Jadi yang diambil mulai dari digit ke 7 Sampai digit ke 12 Nah apabila kita salah ketik Kita bisa menghapusnya dengan mengelik tombol salah ini Nanti dia akan terhapus semua Kemudian kita tinggal masukkan ulang dari awal Oke setelah itu langsung saja klik Tekan jika benar Kemudian kita akan dikirimkan 6 digit kode Melalui SMS Apabila nomor HP kita tidak terdaftar WhatsApp Tapi apabila sudah kita daftarkan pada WhatsApp Atau nomor HP yang terdaftar di rekening kita Kita jadikan sebagai nomor WhatsApp kita Nanti kode ini akan dikirimkan melalui WhatsApp Itulah mengapa di awal tadi Saya minta ke teman-teman siapkan pulsa Dan juga kota internet Karena apabila melalui SMS Nanti biayanya kita yang tanggung sendiri Dipotong dari pulsa kita Dan melalui WhatsApp dari kota internet kita Jadi silakan teman-teman buka saja salah satunya Kodenya seperti ini Teman-teman tinggal masukkan saja 6 digit kode ini Nah setelah itu pastikan kode yang dimasukkan Jangan sampai salah Supaya nanti tidak gagal Jika sudah klik lanjutkan Maka kita akan langsung diminta untuk membuat pin baru Jadi silakan teman-teman buat saja pin yang baru Atau bisa juga menggunakan pin lama Ingat pin ATM itu hanya 6 digit angka Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang Oke setelah masukkan atau membuat pin baru Kita akan diminta untuk konfirmasi Atau memasukkan ulang pin yang sudah kita masukkan tadi Setelah itu kertas truk keluar Atau bukti transaksi reset pin kita Dan juga kartu ATM kita akan keluar secara bersamaan Nah apabila tidak ada kertas truk yang keluar Tapi kartu ATM kita keluar Dan tidak ada keterangan apapun di layar mesin ATMnya Berarti reset pin atau perbaikan pin ATM kita Sudah berhasil Selanjutnya kita tinggal coba ulang Melakukan transaksi cek saldo seperti yang tadi Apakah sudah bisa atau tidak Ingat pin ATM yang kita gunakan disini Adalah pin baru Atau pin yang kita buat tadi Oke dan seperti yang teman-teman lihat disini Sudah bisa cek saldo Jadi itulah tadi cara mengatasi Lupa pin ATM Yang bisa Jalan SN bagikan di video kali ini Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tahu Apa yang kita tahu Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton